PENCIPTA 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 turut terbuka karena perasaan hukum dan oleh karenanya harus dikandalkan. Menikmati sebagai masalah dipertimbangkan di atas bahwa lukuk PSMS Medan milik... Perihal tentang putusan tadi, kita sebagai kuasa Kepala Hukum PSMS Medan menyatakan syukur bahwa saat ini juga saya menegaskan kembali bahwa tidak ada dualisme tentang kepengurusan PSMS Medan. Itu harus dikatakan bahwa tidak ada dualisme. Perihal tentang Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas menyatakan bahwa ditolaknya penciptaan sukrewadi yang tidak memiliki tiket baik. Jadi putusannya sudah serah, sudah tepat. Perihal tentang kompetensi absolut yang diajukan dan PSMS mereka ditolak. Sesuai dengan Undang-Undang 48 tentang pokok kehakiman. Dinyatakan bahwa pengadilan niaga adalah salah satunya yang berhak mengadiri dalam peradilan umum. Yang niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada dalam perlindungan pengadilan umum. Jadi sesuai dengan Undang-Undang itu makanya absensi dari pihak cengur itu ditolak. Dan dinyatakan bahwa sukrewadi memang tidak memiliki tiket baik meniru luku PSMS Medan 50 yang sudah ada sejak tahun 50. Sedangkan yang bersangkutan lahir tahun 65. Dari mana logikanya anak umur 3 tahun dalam perut mamanya sudah mulai menggambar luku PSMS Medan. Dan itu diakui, dinyatakan, dibatalkan oleh pengadilan niaga Medan. Dinyatakan bahwa itu adalah milik PSMS Medan.